Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Top News. Pemirsa pabrik tekstil legendaris Sritex di ujung tanduk setelah dinyatakan pilot. Serbuan tekstil Tiongkok menjadi salah satu penyebabnya. Sebelum Sritex tercatat ada 7 pabrik tekstil yang tutup dan memphk 15.000 karyawan. Apa langkah pemerintah? Inilah dia Top Review. Inilah penampakan karyawan PT. Sri Rezeki Isman TBK atau Sritex yang kompak mengenakan pita hitam di lengah usai perusahaan dinyatakan pilot. Pita hitam itu bertuliskan, selamatkan Sritex. Mulai dari karyawan divisi produksi, satpam, hingga sopir perusahaan, kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri. Tak cuma karyawan, pita hitam bertuliskan selamatkan Sritex, juga dikenakan para pedagang yang berjualan di depan pabrik Sritex. Aksi ini merupakan buntut dari putusan pengadilan negeri niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu yang menyatakan perusahaan tekstil PT. Sri Rezeki Isman TBK, pilot. Atas putusan itu, Sritex mengajukan kasasi. Kami menangani masalah ini dengan serius. Serius dalam arti kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung. Supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan pengadilan negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, Sritex memiliki utang total sekitar 24,3 triliun rupiah. Utangnya terdiri dari utang jangka panjang, utang jangka pendek, yang sebagian besar berasal dari utang bank dan obligasi. Sritex Group terdiri dari PT Sritex yang ada di Sukoharjo, PT Prima Yuda Mandiri Jaya di Boyolali, serta PT Sinar Pancajaya dan PT Bitratex Industries di Semarang. Meski ada putusan pilot, perusahaan masih berjalan. Para karyawan masih bekerja dan manajemen belum akan mengambil langkah PHK. Jumlah karyawan Sritex mencapai 14 ribu orang. Sejatinya, sejak tahun 2021, Sritex telah mengalami masalah keuangan yang signifikan. Sepanjang 2023, Sritex telah merumahkan 3 ribu karyawannya untuk efisiensi. Karyawan Sritex ini menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, puluhan ribu. Jadi kalau seandainya PT Sritex itu dibiarkan bangkrut dan kemudian tutup, dilumidasi, maka pertama kita akan kehilangan sebuah perusahaan nasional yang memiliki daya saing global dan yang kedua adalah kita akan mengalami PHK yang sangat besar. Di tengah kondisi beberapa perusahaan sudah mengalami PHK. Jadi akan memperberat kondisi ketenaga kerjaan kita. Respon kondisi Sritex, Presiden Prabowo memerintahkan agar PT Sritex tetap berjalan. Pihak BACUKA juga telah menyetujui ekspor-impor PT Sritex terus dilakukan agar operasional perusahaan tidak berhenti. Tadi rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini, mengenai situasi industri tekstil. Salah satunya Sritex dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan, jalan teknisnya dicarikan. Nah kemudian yang lain tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis. Demikian. Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator. Nah itu nanti tahap berikut. Tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama, BACUKA sudah menyetujui bahwa import-eksportnya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga import-eksportnya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Lihat banyak zaman Sritex menyebut menurunnya kinerja perusahaan karena kondisi geopolitik yaitu Perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina yang menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan eksport karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun Amerika Serikat. Faktor kedua, lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di Tiongkok. Hal ini menyebabkan terjadi damping harga di mana produk-produk berharga lebih murah menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia. Membanjarnya produk tekstil impor dari Tiongkok memang menghantam sektor tekstil dalam negeri bukan hanya dari produsen, tetapi para pedagang tekstil. Pak Prabowo tidak hanya akan menyelamatkan Sritex tetapi akan menyelamatkan industri garmen dan tekstil. Karena percuma kalau seandainya Pak Prabowo hanya menyelamatkan Sritex tetapi membiarkan industri garmen dan tekstil kita semakin terpuruk karena yang kita tahu beberapa perusahaan yang melakukan PHK terakhir ini adalah perusahaan-perusahaan garmen dan tekstil. Ya memang dan sering disebut sebagai industri garmen dan tekstil adalah industri sunset industri industri yang sedang menurun menuju ke ya sudah lewat waktunya padahal ya sebenarnya tidak ada yang istilah industri sudah masanya sudah berlalu apalagi untuk garmen dan industri. Industri ini akan selalu dibutuhkan Memang industri tekstil Indonesia tengah sekarat pada 2024 ini tercatat ada tujuh pabrik tekstil dalam negeri yang tutup dengan total karyawan yang di PHK mencapai 15.114 orang. Penyelamatan Sritex harus diletakkan dalam konteks penyelamatan industri tekstil secara keseluruhan Karena itu perlu dilakukan langkah menyeluruh agar tekstil produk tekstil impor khususnya dari Tiongkok tidak meraja lelah.